Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peringkasan berita Al-Qur pada muka serat 3.26 Di bawah baju Al-Aqluqabdana'in yawm al-fitri Makan sebelum salat idul-fitri Mana sebelum pergi salat tu, makan terlebih dahulu Jadi perkara ni Boleh dikatakan dimaklumi oleh Kebanyakan atau seluruh masalah Yang mana dia berbeza Antara idul-fitri dengan idul-abaha Kalau idul-fitri Seperti mana yang kita nak bicara pada pagi Secara ringkas Termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW Sebelum kita bergerak Ataupun kita turun dari rumah Untuk salat idul-fitri Dianjurkan Makan terlebih dahulu Dan ini termasuk dalam Sunnah Pada pagi hari raya Tak ialah makan apa Maksudnya Dia berbeza Kalau idul-abaha Tidak ada sunnah makan Semua hari raya Sebab apa sebab Berkait dengan Kita makan hasil daripada Korutan Itulah yang dikedaki Supaya yang masuk dalam Makan yang kita makan pada hari itu Maka yang mula-mula Sebaik-baiknya hasil daripada Korutan Itu idul-abaha Baik Ini qawannya ke 856 Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i berkata Diriwankan daripada Ibnu Musayyam Beliau berkata Kaum muslimin pada hari raya Fitri Sebelum mereka berangkat ke tempat Salat Mana mereka digalakkan terlebih dahulu Maksudnya makan Kaum muslimin makan pada hari Idul Fitri Sebelum mereka berangkat ke tempat Salat Jadi berbeza dengan hari raya korban Hari raya korban tidak Itu perkara yang ma'aruf lah Baik Kaum yang ke 856 Imam Syafi'i berkata Diriwankan daripada Safwan bin Salih Jadi kenyataan Imam Syafi'i dalam kaum yang ke 856 itu Itu satu kenyataan Dali dia mana masih Dalam kata-kata Imam Syafi'i 857 itu Beliau kemuka ke Dali Imam Syafi'i kemuka ke Dali Bahawa makan Pada pagi hari raya fitri itu Termasuk dari Sunnah Sebelum pergi Salat Idul Fitri Dan hari raya adha Tidak Hari-tidak Baik Riwayat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah riwayat Daripada Safwan bin Salih Di mana beliau menimukkan bahawa Annal Nabiya sallallahu alaihi wa sallam Kana yutu'imu qabda'an yakhru jabilan Jabban Itu pernah ada tashtidba Tuhan Asali Itu pernah ada Tuhan Bukan jiman Jabban Ataupun Jabbanah Tuhan Asali Maksudnya dalam Sunnah Rima Sebut Jabbanah Sini kan dia tak ada tashtid Tuhan Tuhan Sini tak ada Tapi dia ada Adalah Asali Harifat Khawzi'i Hanah berkata Haa Dekat Harifat Khawzi'i ini dia ada watali Maksudnya Jabban Ataupun Jabbanah Maksudnya As-Sahra Pada Pasir Pada lupahlah bukan luah Bukan di dalam masjid itu Haa Musallah Kita sebut sebagai musallah Khawzi'i Sepatutnya beberapa masjid itu Kampung buat sekali Buat daripada wala sekolah Saya pun kadang-kadang Ialah sebelum ini kita Kami di Pasir Atur Pura Adalah pengalaman kita Buat sendiri Dan saya pun berapa kali pergi Haa Sepatutnya kena buat begitu Pada Hamasjid Madinah Perlebih seribu kali kata Oh iya Tapi Nabi tak buat sendiri Sebab apa? Sebab dia ada maksud tadi Kerjaan Semasa Mereka ada hikmat Nampak hari semua Belum Perlukan Boleh Semuanya Atau Cacau Boleh Hal lain Jadi kalau Kana-kana mali bising Mereka bunyi Sebab terluka Nah tujuan dia Hikmat dia Yang Nah hari Hari bergembira Tetapi Ada tempat Sebab itu Itu Jadi masalah Semua orang Yang Juntah Mayur-mayur Jadi Anda sebenarnya Anda tengok dalam artikel Tak ada yang mengandungkan Tapi kalau nak buat Dia paksa pergi jauh Sebab kalau kawasan Sekitar rumah mana Perlu dengan bangun Sebab dia nak buat Kalau kita untuk Nak urubah dia Sebenarnya satu Itu fakult tu lah Sebab ramah Maksudnya Semayang Idul kita Satu tiga minta lebih Daripada data yang putih Bukan daripada masjid Daripada data yang putih Seribu kilamit Satu kilamiternya Sebab tu Anak kata begitu Anak bukan kata Tunggu leolah Maksudnya daripada Nak semayang Kita ambil masa Buat jenis Anak tak kena topik Daripada bilik hotel Hotel anak tu lah Pilih 100 meter Cuma bila anak Teruk Dia buat topik Tak kena kita Jadi anak Kajar berlaku Daripada hotel anak Pukul makan Malah nak Anak salah Pilih 1 kilamiternya Kalau kita nak Harus satu tempat Kena tempat lain Ada masalah Masalah Urus Sosist Banyak masalah Tinggul Sebab tu dia tak berlaku Itu alasnya Cuba-cuba Kita tengok Ini Biar anak Sekurang Mengipu Ustaz Resulie Ustaz Resulie Pukul dihati Pukul suhaji Pukul anak Dia kata Karena ini Kita ini 2022 2023 2025 Kita Kita Bagaimana Kembangun Negus kita Dua Dua Mas Diharame Membinum Sekarang Kita Tengok Kontek Apa-apa Ya Kau Binnum Sedang Dibinnum Kau Dada Proses Kau Binnum 2,025 Mana Jaluk Bangun Dapat Dua Masjid Haram Dapat Dapat Berlaku Jaluk Sebab Apa Sebab Banyuk Sekalian Hotel Tak Menampung Khususnya Dalam musim Perayat Musim Haji Lebih dahsyat Itu Hakikat Lepas tu Bila Baca artikel Kita Ingat Pada Dua Nabi Ibrahim Sembaya Cepat Diberkat Baca Jaluk Berlaku 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 Itu bukan Masalah Berlaku Masalah Orang 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 Di tanah Tanah Jalun Tanah Jalun Itu lain Cerita Tapi Kau Ke mana Bila Kita Perasa Berkat Jadi Baca Jamban Buk Tashri Pada Bari Buku Buk Dari Kasrah Pada Satu Hajim Nabi Sallahu Makan Sebelum Keluar Ketempat Salat Disini Dia Tidak Sebut Masjid Dia Sebut Tempat Salat Tempat Salat Al-Jamban Al-Jamban Al-Sahara Adang Pasir Pada Hari Idul Fitri Dan Nabi Memerintahkan Orang Ramai Supaya Buat Itu Nabi Perintah Oleh Ramai Supaya Supaya Buat Sebab Kadang Kata Tempat Gini DnC Buat Gitu Kalau Di Falas Di Di Mana Tempat Besar Besar Dia Cari Padang Padang Malang Kalau Boleh Buat Itu Hati Malang Kita Akan Ampoh Semua Yang Adi Habib Disitulah Dia Maka Sebab Dia Kini Kalau Kita Tengok Dalam Hati Nabi Selal Sesas Mayak Nabi Baru Nabi Tengok Nabi Tengok 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 Baik Az-Zina Lil' Ibi Berhias Berhias Diri Pada Hari Raya Sebab Hari Raya Kalau Tengok Dari Hati-hati Nabi Suruh Kita Pakai Yang Paling Elok Tidak Semesti Baru Tapi Paling Elok Paling Cantik Kalau Tengok 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 Sebab No' Itu Biar Nampok Kemindahan Sebab Menyatakan Syukur Kepada Allah Subhan Baik Tahun Yang 858 Imam Syafi'i Berkata Ibrahim Telah Menceritakan Kepada Kami Daripada Ca'afar Daripada Ayahnya Dari Dari Daktunya Annal Nabiya Sallallahu Aleyhi Wasallam Kana Yalbisa Burda Hibarah Fikul Ya Terjemah Kita Kita Tengok Semulaan Aku Terpahum Dah Hadis Kau Minta Habis 57 Kana Yuta Imu Yuta Imu Ini bukan Sekadar Makan Tapi Dia Makan Ya Kalau Ta'ama Kalau Ta'ama Itu Makan Yuta Imu Ata'ama Pada Memberi Makan Seperti Kata Tuta Imu Tuta Imu Tuta Imu Memberi Makan Tujim Makan Dari Fah Fawzi Memang Jelah Dari Sepertinya Bahawa Ini Cuma Dia Tengok Makan Dari Rekas Gini Bahawa Nabi Sallallahu Sallam Makan Menjamu Makan Atau Memberi Makan Sebelum Keluar Dia Makan Kata Dia Wih Pada Jireh Itu Maksud Jireh Bukan Sanda Dia Makan Tapi Jireh Makan Dan Dia Beri Makan Pada Orang Hampir Jireh 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 Hasil sekejap. Sebab terkata dia tidak memahami. Dia tidak memahami. Selengkapnya lah. Anda nak baca di sini. Cuba nonton tengok. Dia memahami beberapa riwayat lain pula. Menunjukkan Nabi sendiri makin. Bukan sekarang dia punya makin. Misalnya, riwayat ini kata Imam Syafi'i Ini kata-kata Imam Syafi'i. Bukan hari Nabi tapi jelah dia sebut. Dalam Rifat Fawzi. Kata Imam Syafi'i Kata Imam Syafi'i Orang yang dia tinggali Tak pola anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Maksudnya begin. Kata Imam Syafi'i Sempah dia Mari hadir Nabi. Dia sebut Nabi beli makin. Dia kata-kata kami. Dia boleh kata-kata. Kami Menyuruh sesiapa Yang hendak datang ke Usala. Usala itu bahawa ayat-ayat Dia makan. Dan dia minum. Sebelum dia keluar. untuk pergi salat di Masjid. Kalau dia tidak buat itu, kami suruh dia memakai dalam perjalanan. Maksudnya bagi masyarakat ini, ini sunnah besar. Dalam jalan, kita semua bawa ke dalam perjalanan. Dalam jalan ini, kami suruh. Kalau dia boleh buat itu, kalau dia tak boleh buat, maka bila ada apa-apa dosa. Dan dia anggap makroh. Kalau dia tahu makroh maknanya ada di dosa Cina. Tak boleh. Kami tak suka kalau tak makan dulu, pergi semuanya. Idul Fitri. Dan untuk Idul Adhar, tidak menakmurhu. Kami tak suruh dia buat begitu. Kami tidak kalahkan. Tapi kalau dia makan dulu, sebelum semuanya Idul Adhar, semuanya Hari Raya dalam, Pada Bahasa Alik, tak berdua semuanya. Haa, kita masuk. Jadi maknanya di sini dua perkara. Makan dan beri makan kepada orang. Baik. Seterusnya, kita pergi pada seharian seterusnya, Az-Zinah Nila'in. Maksudnya, berhias diri pada hadilannya. Kona ke-858, Imam Syafi'i berkata, Ibrahim telah menceritakan kepada saya. Ibrahim telah menceritakan kepada kami daripada Ja'far, daripada ayahnya, daripada neneknya, atau daripada datuknya. Bahawa Nabi SAW memakai burdah habarah, baju buatan negeri Yaman. Pada setiap hari-hari. Maksudnya, baju, tidak biasa dia pakai. Bukan kalau dia pakai, kalau dia pakai, kalau dia pakai jauh-jauh. Tapi hari-hari dia pakai. Maksudnya, dia gini, semua. Banyak hari kita jumpa dalam hadil. Yaman ini. Tidak ada bagi Yaman, yang selepa. Jadi kita nak buat Yaman ini, produk berkualiti daripadanya. Banyak kita jumpa dalam hadil. Ini selepa dari Yaman. Ini, apa ini? Tix-tix apa ini. Kita pakai naki kubur. Itu pada Yaman juga. Bawa tucung. Maka nampak kebesaran. Tapi tiba-tiba, bahasa berkumpul. Bawa tiba-tiba, tu semua perk ni, bahasanya dia buat. Haa, Bulk yang baru-baru ni, banyak-banyak kais ni, mana kais ni kok comel, dia sebenarnya, dia letak atas ni boleh. Jadi, pakai ini kok. Lapisnya luar sekali. Haa, dan itu, dan itu gitu. Ada sebab perk ni mana diupak. Tak setakat tinggal. Dia tidak sabar berbau. Tapi, Muzai iya nak, yang comel. Haa, itu maksudnya. Dia patut kita, kalau kita nak pakai. Dia kadang-kadang comel. Tidak semestinya pakai kita. Misalnya, contohnya kita pakai pakai, pakai yang kebiasaan aji ni. Oh, tengok. Nampaklah hari. Nampaklah hari. Hari bergembira. Tama-tama, kita kata, kita perlu pakai masa. Sebab Nabi ada pakai, pakai yang pasti. Hari Jumat. Sahabat Yahudi. Penjualan. Dia sebut. Syukur. Dia tengok sebab apa. Sebab Nabi pakai. Haa, Nabi guna pakai hati-hati. Haa. Haa. Sahabat Persi. Nabi pakai. Boleh kan? Misalnya, kita pakai baju. Bahasa Cina. Kok. Maikak guna. Boleh. Perempuanya pakai kimono. Cuma. Ana tidak tahulah kimono dia. Tapi pakai. Tunggah saya. Itu bukan pakai agama. Ana tahu ni. Pun ni. Apa tu nampak setropo. Atau belakang tu. Dada. Jauh kok. Ana tidak pakai. 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 Tapi tidak ada pakai. Itu ialah. Cara menutup orang. Ada orang yang tanya. Ana. Pakai. Pakai. Pakai baju kepada dia. Dia kati. Biar sesuatu. Pakai Exak. Pakai. Pakai baju. Cuma mukanya. Dia silangkan. Maka. Pakai. Dan saya merupakanBlueaya. Perlukah dengan Pakai. Ia mengeka. Ambilan saya mau, zaman. Mampu ini adalah kaya holdah mutta a' sadar. Dia harus inginkan. Kita. Pakai. Soalnya kita pakaai. daripada usia, patut pada usia dia akan berubah orang harap dia perempuan harap dia akan jumpa tapi dalamnya dia suka dia boleh lihat sampah di rumah dia tegaklah rumah ni memang, memang dia akan tahu, sebab ada yang berperempuan lelaki, 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 lelaki dia akan berpengaruh kita di lain-lain dia bagus itu perbaikan dia lah anda tengok kita pergi ke dia tiba-tiba gini sebab ada kisah yang anda tanya sebab satu hari tu, ni kita di muka jadi perempuan dia makan boleh, cuma bila mari hari dia selak tu, mumpahnya maka tak ada, suka ni kau, ada ayat dia waktu tu, style dia bila dia ke rumah dia, macam tu ya tu pakai yang di rumah dia cuma selak kehani, sebab tu doktor suka tu, dia kata dia pakai molet teh cuma selak kehani, waktu tak kira dia tidak kira sahaja muka hangi, terasa, ni tak ada, cuma ada lah ni buat selak sikit daripada situ kita nampak seperti yang kita baca katika, bahwa orang-orang dia ni si pakaian ni bikin muda jadi, orang dia pakai rumah ni bila dia pakai rumah ni, dia pakai rumah ni dia muda ni jadi kita ni, apa yang dilampak? ditukas rumah ni sekian terus ya jadi, nampak? orang kita ni, dia ada satu silap kan? kita nak semuanya disanya pakai tuan-tuan, dia nampak, dia tak ada tak ada, tak ada kecuali kita tuan-tuan, sebab orang kita susah sebab tu bimungkau, orang kita itu tak ingat apa dia bawa hal kan? anda bersihkan, kalau orang tua, orang tua saya mau, itu lah, tu ada orang pakai yang tu dia lah dia kata takut, takut ada jangan takut kan? takut ada, dia kira saja kalau tidak lah, pergi orang seluruh ni aku perlu bawa kata-kata lagi mungkin tak, tapi orang kita ni, dia kata-kata menyusahkan sepatutnya, tak perlu sahabat tak tu dia bersihkan, tak nak waktu ni sebab kita ada lagi apa-apa lah kita bawa kata-kata memang dulu lah, dia bawa kata-kata ni ada apa? selip, mutu selip lagi namanya selip lah takut, takut ada takut, takut ada tu tak lepas menyusahkan menyusahkan, dia kata ciumat oh, tempat tu tak baik ciumat ciumat tempat lain dia ada tempat tu baik jadi Nabi pakar buddha hibarah iaitu rengkahnya baju buat dan gerian maknanya 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 tengok tu nak buat ciumat habis sambung lagi dia panggung hullah hullah ni dia patah dia dia satu jubah yang nipih dia patah di atas jubah lah sepatutnya imej kita macam fotografi ya tapi dia bukan tempat gitu dia nipih sehingga nipih tu sampai dekat transparan boleh nampu jadi dia tak patah jadi jadi dia masuk tangan gitu jadi bila ada nabi pakar tu warna merah darun merah darun baju jubah nabi jari tu agak agak cerah warna tu ya tak tubuh nabi ni putih puni wabu ikhtar tu ya sahabat kata aku tak nak kena orang ciumat nabi yang kunyi tu nabi nabi pun ambil tapi dia kena dungu dia kata awal sana saya tidak masuk itu saya tidak tak patah ada lagi beberapa jubah jubah luar transparan tu anda tak tahu nak cari dari bahasa yang lain macam jubah tu memang sebab dia satu warna itu lebih nabi tapi itu mungkin pakai kebiasaan Nabi pakai halimah, hari kebesaran Jadi ngapak comel Itu bondan yang luar sebut Bahagian itu bahagian hadir kepada sahabat Ada disebut juga Baik seterusnya Quran yang ke-859 Imam Syafi'i berkata Saya lebih menyukai seseorang memakai pakaian terbaik Yang dia miliki pada hari-hari raya Hari-hari raya dimaksud ke sini Hari Jumaat Hari raya Idul Fitri dan Idul Allahan Dan tempat-tempat orang berpesta Misalnya orang nekoh Tempat-tempat kerakian Hari majlis kerakian Pakar lah comel Jangan kita kata Pak Dizrub ni Pak Dizrub pakar dulu Nabi ajak ke Semak ni Semak ni maknanya cerit Ya semak Baik Kata Ibu Syafi'i lagi Bapak tu dia sempurna lah Dia memakai baju yang bersih Dan memakai wangi-wangi Sebab tu masalah yang nanti dulu Ini pun yang mudah-mudahan yang nanti Itu kewadaan Malaupun Dia sempurna Dia tak kenampi Dia tak suka Kalau umat-umat Umat dia seleken Maka kita sempurna Dia lengkap lah Sehingga ada sahabat dia tak kaji baju Dia sempurna Sebab bawah dia Orang-orang seseorang Maka seleken Dia tak seseorang Dia tak seseorang Sebab tu ada sahabat-sahabat dia Isai Salman pun dia pakai baju Kebasa air Dia tak pakai coba Malaupun cik Ini yang Malam-malam kata Maka kalian Kalaulah Pakai baju Sulayu Malaupun tak kesej Dia tak pakai samping Takut Nak buat itu Dia tak Dia tak pernah Masa dia Dia pakai Satu sulayu Sulayu Dia tak pakai Dia tak Ya Nabi Sokro Dia tak pakai Sokro Haa Haa Setai Nabi Setai Nabi Dia tidak kata Bila kata Ikut agama Nak selesai Doktor Uru Nak Keterampilan Doktor Perkuan Bahkan Dan Nabi Dia mengikut Perkembangan Zana Dia suruh Pakai Passion Jadi Orang-orang Suka Penabi Kita pun Orang-orang Suka Penabi Tak salah Contohnya Nabi Saya jaga Sapa pekat Jadi Pazir Nabi Kena jaga Kena jaga Baik Kau Nabi 860 Imam Syafi'i Berkata Saya lebih Menyukai Apabila Kau wanita Yang hendak Menghadiri Salat hari raya Atau Salat-salat Yang lain Dia dalam Kada bersih Bersih diri Dan pakaian Tapi Dia tidak Memakai Wangi-wangi Dan Sementara Pakai Wangian Yang tidak Terlalu Kuat Wangi Takut Mengganggu Sebenarnya Wangi bukan Untuk Perempuan Saja Ni Dalam Cara Hadilah Tiba 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 Bila Kita Semuanya Pakai Minyak Wangi Untuk Sampai Kita Nenya Pakai Mau Yang Kuat Tak Tak Tahu Lekat Dia Pakai Pernah Sampai Kita Anak Tahan Apa Bacau Yang Suka Bicara Apa Tahan Mau 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 Tidak Lembuk Sebab itulah Kalau kita Tengok Dalam hati Bakun Habis Untuk Bang Seperti Bang Bung Nak Yang Lembuk Jangan Maka Ada Minyak Atta Mung Mung Buk Sambai Dia Pakai Sambai Upa Ada Semasa Memang Di B öz Ya Dia Bukan scooter wali tak hadir. Tak apa. Tapi ni nasib macam ni dia lebih tumpukan pada wali tak apa tu. Mereka juga tidak dibenarkan mengenalkan pakaian yang sangat percaya. Bercorak sini ana faham tak sama ada syarat. Maksudnya yang terlalu menonjur, terlalu menarik perhatian orang. Serta tidak juga memakan perhiasan yang berlebih-lebih habis. Sebab pakai perhiasan yang berpakaian dibenarkan. Cuma nabi tak menarik kaki. Nabi tak menarik. Jali ada bunyi lalu. Dia ingat kebubuk. Kita nabuk. Nabi tak disini. Oh, saya sudah menarik. Pak Pak Tugang, dia jangan bunyi kita dulu contohnya. Sepu kunci. Kucing. Kucing ke eski. Bunyi sepukunci. Apa itu? Tenteng. Jadi, jadi tersebut. Tama-tama kalau kita masih nyangat, boleh maka ada orang-orang apa. Tapi baga anda ngomong, oke kita dah habis bu. Sebab dia lebih kepada Gerenja Guna lancin yang kita suka Lepas tu kalau perempuan Lancin yang boleh Tak punya Atau maknanya lain Lepas tu lancin ini Tak sesuai Sebab anda tengok Dalam beberapa hitam Lancin ini lebih sesuai Jadi sesuai dengan Bukan lancin Dalam mahbat tempat ibadat Maksudkan di sini Mualim-mualim tak payah Sebab sahabat Nabi buat tu kerukannya Dia beri tegur Kalau tu bayi kan Kalau dia jalan Elah kau kau sekitar Tak kira-kira ini memang kau Mesti orang tinggal dikatkan Tama-tama kira-kira tu maksudnya Sebab tu anda buat catatan di sini Semua ni sebenarnya anda dalam maksud Nak mengelak daripada fitnah Baik Apa yang dia sebut oleh Imam Syafi'i ni Itu sesuai ni zaman dia Zaman kita ni kira-kira Kalau perempuailah Sebab perempuailah ni Setiap-setiap kali ni Sebab manis daripada dia lah Lelaki pun ada juga fitnah Tapi berbeza Fitnah lelaki tu Fitnah perempuail ni berbeza Jadi kalau fitnah perempuail ni Zaman Imam Syafi'i Ini yang ditekatkan Tapi kalau zaman kita ni apa ni? Kita fikir Siapa menimbulkan fitnah? Kalau dia tak menimbulkan fitnah tak apa Sebab fitnah-fitnah ni adalah Dia punca kepada tak dapat rahmat Itu sebenarnya maknanya fitnah Kalau dia tak apa maksudnya fitnah tu? Punca tak dapat rahmat Kalau kita berada dalam situasi fitnah Dia tak dapat rahmat Itu kena elok eh Tapi kalau elok dah tak berlaku berapa Itu masalah lain kan? Sebab tu fitnah ni mengambil berapa? Fitnah dahili, fitnah khari Fitnah kita sendiri silap Ketujukan kita untuk menyebabkan fitnah Selagi orang lain fitnah kita Dua kala berlaku Fakni ni lebih menengahkan Fiknah diri kita sendiri Jangan kita urus diri kita Sehingga menimbulkan fitnah Itu maksudnya Ada pun anak-anak kecil Kata Imam Syafi'i Mereka boleh menggunakan Pakaian paling bagus yang mereka ada Tak kira dengan anak-anak Kanak-anak laki ke Kanak-anak perempuan ke Dan mereka boleh manakah Perusia emas Untuk anak-anak perempuan Mereka boleh menggunakan Mereka boleh menggunakan Misalnya perempuan Anak-anak perempuan Khususnya kasut dia Bagaimana Bagaimana Bila dia pinjam Tobik cahaya Baru-baru-baru Tahu 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 Abis buah je lah, mana dia kena bikin? Ini dia panggil, dia panggil munasabah Munasabah tu pasal, munasabah ni sesuai dengan keadaan Dia pula ambil kira Jadi biar munasabah dah makan Harus sebenarnya ni tengok kudaya terpakaian Iaitu sehingga wanita-wanita Islam ni kan Kalau muslim hari raya ni, bezon hari tidak hari raya Kenapa tak ketak tuan biasa Baju kurung berkata-kata tuan biasa Sebab ibu bapa ni, dia kena bagi pendidikan pada anaknya Dari sudut sunai perpakaian Supaya hari raya betul kita dapat pahala Sebab hari raya ni hari kebesaran agama Bukan kebesaran bangsa Sangat kena jatuh eh Takut hari itulah kita jatuh, jangan buat masyarakat Sebab itu hari kejayaan Sebulan kita duduk bulan Ramadhan tu Kita berjaya, kita sama pada satu syarat Betapa Islam teka, dia bergembira dengan cara betul Saya kata ni puasa Kan ni puasa, 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 puasa Haram puasa Baik seterusnya Pergi menunaikan dua hari raya Dengan berkenderaan Naif kenderaan Pada ke 1861 Imam Syafiq berkata Telah sampai kepada kami bahawa Az-Zuhri berkata Rasulullah SAW Sekali-kali tidak pernah menggunakan Ketegeraan pada hari raya Dan pada salat jenayah Kita kata Nabi Ismail luar Nabi Ismail luar Dia tengok pada sahara Mana lepah daripada kawasan perumah Tidak di sana sini Musallah luar ni Tepat ada luar Ketegeraan mana ni Atau pejabat Mana as-sahara Ketika usaha Tidak ada perumahan si Misalkan Sebab di sekitar masjid Tidak ada perumahan Dia pergi lepah Nabi pergi tu Jalan kaki Kalau salat jenazah pun Salat sebab gini Kena silapkan Salat jenazah Amin Nabi ni Tidak semestinya masjid Bukan semua salat jenazah Amin Nabi Buat di masjid Kadang-kadang salat jenazah Buat di rumah Nabi pergi Nabi tak naik Buddha Atau naik unta Kau ni ni Kau ni pun dah Dia kata Kau ni Dia bayang ni Maknanya kalau Kau ada itu sesuai Dia punya sesuai Haa tu maksudnya Sebab nak Nak tambah utum Ayah tu Haa nak tambah utum Mana tambah suami Tak ada Cerita ni Cikgu lah Dia kini cerita dia Sebab isu ni timbul Dulu masa ada Balajar Hakim Mula-mula nak sebutlah, Mula-mula nak kata, sebab amin ada dalam hura ini. Tengah-mula, tersilapnya habis menajaklah. Sebab hura dia kata, amin, ingat ayatnya kelebihan. Kerana setiap laguh dia tak ada pahala bimbing, dia tak baik. Dia pun dia orang panggil vengkahlah, dia orang kata. Jadi, kalau dengan modalnya sedikit, hanya selipas sahaja haus juga. Jalik haki, pulih banyak kemahari. Lepas itu kan ayat keberadaan. Walaupun tak kira langkah, kos yang kita habis kena ada lebih besar daripada jalan kaki. Kos minyuk, haus, ayat kreator. Gak kreator. Bukan bimbing lahatnya. Minyak selesai ada apa-apa itu. Lepas itu, nak sahabat kemahat ini lima. Tak fikir, tak panggil. Lahir-lahir tu. Kalau jalan, lahir-lahir-lahir, jalan-lahir-lahir, jalan-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir. Ini maknanya kalau kita mengambil kira, mengikut ulang-ulang yang mengambil habis secara free, maknanya kalau kita membelanjakan kos yang lebih besar untuk pergi, kita dapat para yang lebih besar. Haa, itu maksudnya. Sebagai nisakan, sebab kalau kita nak pakai habis secara mutlu, terus jawab berjalan-lari-lahir juga, tak beratikah. Tak beratikah. Tak beratikah, tak beratikah. Tak beratikah, aku tak berjaya semua ada, lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir-lahir. Mengingat kereta pukul tangan, jadi nak buat lagi-lahir-lahir-lahir, jalan-lahir-lahir-lahir, jalan-lahir-lahir. Jalan-lahir-lahir-lahir, ajar kena apa sih? Kereta luarkan? Atau kata Allah boleh dengan air pun ni Oh, akhirnya Tunggu si, kita kena jumat Itu lumayan kawin Jini stering di atas kiri Stering atas kiri Baik, kalau stering empat kita ni Kalau nak buat juga Ada orang yang buat, dia buka tu Dia lipat kaki Dia masuk kaki, bukan dua orang tu kan Dia masuk tu, patut dia lipat Oh, tau macam-macam apa Dia nak buat air pun kita Tapi, bagi anda Bukan masuk kaki Dia tak boleh nak buat orang ni Dia tak boleh nak buat orang ni Pastinya, baca doa Bismillah, baca doa Baca doa Anda harus tak buat Malah sebut nama Jadi, abis hati ni Gatik ikut lah Anda tak suha yang tak buat Anda ngajar dia buat Dia buat Tapi dia juga jangan Orang yang Setakat anda ada kenangan Dia sebuah anak ngajian Saya ni Dia ni orang ikhlas Beberapa orang buji dia Masa ngaji Dia ni orang ikhlas Saat-saat dia lama-lama Bukan tadi dia ni orang Orang di tempat ini 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 Dia stering Kalau hadis hati ini gini Agak-agaknya Orang di tempat ini Dia sebuah anak Di tempat ini Tak ada tahu Tapi buat begitu Jadi, waktunya Sebab itu kadang-kadang Kita rasa berat Kita jadikan Tapi dia tak suruh Buka itu Haa, itu kebaikan Orang yang lalu ini Lebih senang Banyak dengan Pak Tawai Sama mereka tu Aku juga kan senang Bagi-agi Ini lebih senang Kita kata nampak boleh Awak kata boleh Dia tahu boleh Apa? Dan dia tidak suruh Dia tak suruh Dia tak pasti Untuk dia, dia berhati-hati. Sebab dia menangani MA dalam pengajian hati. Dia ni. Kalau dia ada waksilat, mudah-mudahan Alhamdulillah. Anak berasa kita, kita waksilat. Sebab anak tengok hidup dia ni, anak penang-penang. Dia ni orang baik. Jumpa dengan anak lu ni pun akan nangis. Padahal dia tubuh gitu. Pernah dikirimkan anak kuliah. Pelujak gitu. Dia sih. Lihat yang sangat minggu. Nggak tahu. Tapi kita bisa. Kita bisa. meneer. Kata dia .. Kata dia .. Ini anak menurutnya. Ini anak tak ungu? Jadi, maka dia. Jadi, oh ya. Kita minta kocok 9. Kita ingat sama nunggu? Kira-kira. Jadi. Dia nak ambil nombor gitu. Padahal dia di kitab-kitab, kita mengadiri dia. Kita habis-habis banyak, ibarat banyak. Maknanya boleh kaya-maknanya. Maknanya boleh kaya-maknanya. Begitulah, eh. Rakyat yang dia tidak suka. Jamin Nabi, macam-macam dengan Abu Zah. Tak ada satu perkata dia ke Al-Masya. Cuma dia buat itu, dia ikut sahib. Oh, siapa yang susah? Abu Zah sampai lari. Pergi ke rauzah, tak ada duduk. Bahaya juga lah. Mati sahib dia. Mati sahib dia. Kenapa? Dia tak boleh hadapi diri. Tak ada hal itu. Dia tak ada hal itu, dia sedekat. Dia tak ada hal itu, dia boleh tidur lah. Cuma, cuba baniah gitu. Tak ada diri, tak tengok diri itu. Tak kisah, tak kaya. Makin rasa, meniasat laruan. Tapi dia tak. Makin rasa Nabi, dia menikmati itu. Padahal. Sebab tu dia paham apa? Sahabat lain kata, Nabi tidak paham. Nabi ada paham. Maka Nabi suruh, dia panggil hadis hadis Qaulik, Nabi suruh. Sahabat dia paham. Biar dia boleh tinggal harta kepada Nabi. Maknanya ada simpan. Dia paham lagu lain. Dia paham dalam konteks lain. Sebab tu dia kata, Nabi bunuh orang-orang biasa. Kita sahabat buat-buat harut sama Nabi ni. Kena ikut Nabi betul. Haa, tu dia. Tapi anda tengok. Ada paham. Tak ada paham yang kata sahabat menyalah ni. Tak ada. Cuma mu ni peringkat tinggi tak sesuai untuk orang-orang. Waktu ada. Jadi orang-orang buku tak berani. Akhir sekali, Muawiyah. Saya nak bersama-sama sahabat. Kok ni? Kok adai dengan kawai dia? Saya nak bersama-sama mu ke Abu Zah, jangan lupa gitu. Orang-orang tak berani. Tak kata, Tabi ni nak tegol ni. Buka dia sahabat. Buka dia tempat rujuk. Haa, tu kerusi sahabat. Sebab tu Anah lah secara pribadinya. Anah baca, buku-buku sahabat. Banyak buku-buku sahabat. Sahabat ni sangat dihormati di sahabat tadi. Sangat dihormati. Kadang-kadang tak setuju kongsikan ni. Ni tak guna orang, guna orang tidak. Bapak-apak. Dia lama dia lebih pada akhir kita. Itu pandangan Tabi ni. Hormat ni pada sahabat sebab apa ni. Habis dia tak ada nama dia. Dia pengen mursi sahabat tadi. Padahal nama sahabat dianggap. Mungkau teh. Peringkat apa. Terpukih. Jantul setiap hari. Itulah setelahnya sahabat. Sebab itulah Tabi ni dia bahas sangat. Sebab itu dia tak mani. Padahal nama sahabat lagi, Saya ngomong sahabat, aku unduh. Nusuh sahabat gitu. Sebenarnya aku unduh. Nah. Jika dia ada sejarah. Tapi masyarakat kita ni tidak asal gitu sebab apa, sebab sahabat ni tidak menjadi kesukaan dan pendidikan. Itu masalah ni. Anak bak. Jauh, bukan yang dibuat. Ini kita kan jadi panggil satu subjek kajian waktu. Jangan satu subjek. Tapi semua orang segera harus melacak dan melihat kepada mereka Kita bisa mengatur dalam pelihara segera Akhirnya, kami bisa berjual dengan kerajaan yang berada di Indonesia Orang pula yang sudah pernah melihat orang lain Sebenarnya, mereka bisa berjual dengan berkara dengan kerajaan dan perangkat menyebabkan anak-anak kita membesar dalam keadaan yang tak pernah oleh panggil generasi terbaik umat kita, itu rugi besar juga, rugi besar sebab kerana buku hanya ada dua sahabat, dia ada sahabat tersebut kita olah sebaik jahat ini, kita nak buat di jahat ini sebagai satu sukat ter, akan nama kelas tambahan memperkenalkan tokoh-tokoh sahabat sebab hal ini, buku ini sudah ada, ditulis oleh Prof. Dr. Mahmud Al-Misri dia betul, pengajian tafsir, duil matfaah untuk anak-anak, pengajian hadis untuk anak-anak duil-duil mana jawab, kita pun terjemah dan kita sesuai dengan kita dan perlu bersesuai dengan hati, InsyaAllah kita akan buat, untuk berbual-bual-bual-bual kalau berjaya, kita akan mengukur, kita semua ini mana hasrat, kita mahu biar jahat ada beberapa ustaz kita pun, kita sedang berjaya, buat ubi kita, kelas tambahan oh kita ni ada kelas, main chess dah main chess dah, main chess dah chess dah, chess dah muka dia ada sukat dah, sebagai satu aktiviti go dah, go pergi dah ada pekerja, ada pekerja, ada pekerja kita buat sini, boleh pilih tambahan kalau paling pengajian ini untuk anak-anak anak pernah tanya, soalnya mungkin anak tanya direct lah misalnya, apa dia, apa dia, ketulisan ini dia kata dia tanya anak ke sebenarnya dia tak pasti ada begitu, buku khusus tapi anak-anak tahu ni, bisa begitu saja moleh semua silahkanlah kita jahatlah sekali lagi, main sebulan, waktu hiyah tapi kena jahat kena susah lah, ikut modul dia insya Allah kalau berjaya waktu, maknanya anak-anak kita pada peluang, kena jahat sesuai dengan khadil ni sebab kenal sampai mana, tu ada buku dia ada satu hadith satu hadith, hentak sampai dua ayat mereka, setengah buku, separuh ayat satu ayat, dua ayat, dia panggil satu ni hadith-hadith ringkas mudah untuk dihampaukan ni sebagai satu sukata jadi seratus hadith kalau anak kita, tahap satu tahap dua, sebab kita nak buat untuk tahap dua jam tiga, jam empat untuk tahap dua dengan dia, waktu mana ni? eh, kalau boleh seratus hadith, setengah ok, jauh pemula lepas tu, hadith-hadith dia masuk pulang untuk sukata dua, tiga hadith empat ringkas juga dia buka bijak, habis-habis berat-berat ni lah hadith-berat ni habis itulah kita akan buat mula-mula sekali bagi tantang sahabat yang sangat naik kita jadikan wakti dah tapi kau nak buat di sini tak nak masalah bagaimana dia ajak ati ni ni pasangan kat kita muka pak seseorang tak ada kau perlu tak insyaAllah sebuah harap sahabat ni dua, empat puluh, tiga muna kita ada mahmud al-musul tu dah memperlulih esterlopedia sahabat ya oleh sahabat umat al-musul baik saya ambil ni sikit lagi maaf kita pun ambil sesuai lagi jadi Imam Syafi'i kata ni bahawa Az-Zuhri berkata Rasulullah SAW sekali-kali tidak pernah menggunakan kenderaan pada hari raya dan pada salat inazam Qawliya ke-1862 Imam Syafi'i berkata saya menyukai apabila seseorang tidak menggunakan kenderaan pada salat hari raya dan salat jenazam kecuali apabila ia ala huraia lemah orang ilmu fizikal maliklah dia guna baik laki-laki maupun wanita namun apabila dia sihat lalu dia buat kenderaan maka tidak ada beban maksudnya tak jadi kesalahan apa-apa pun sepatutnya konteks kita sekarang ini jauh ia sebenarnya apa hikmat dia sini tidak disebut hikmat dia untuk menampuatkan syi'al agama tu pun tengok pakaian baru belakang dia tak kaitan apa maka berjalan kaki bila berjalan kaki dia ketemu orang situ sudah ada dia musahabah kufuah kufuah nak tunjuk keringat tiburan kesukaan pada hari-hari haa waktu sebenarnya maksudnya kat zaman kita ini tercapai juga tercapai juga sebenarnya cuma kita kena umur dengan baik sebab itu bagaimana waktu terbaik beberapa orang mesti bergabung buat di satu tempat di padang wala waktu terbaik sound system itu kalau tidak dia boleh diuruskan orang itu namun politik sepuluh tempat semalam tak ada masalah sampaikan boleh buat kalau tidak cuma tak silat arwah lagi tidak tapi orang kita ini kalau tidak diuruskan sebab buat macam 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 padahal lagi itu hanya ada kita kita pakai kalau buat gabungan yang sangat kalau maksimal ini mesti sudah penjual apa sebenarnya kita jumpa selepas Nabi mari mesti berziarah biar jumpa mata hari raya Allah ini kita boleh sedangkan Terima kasih.